Selamat pagi kawan-kawan, kali ini kami memhadirkan sebuah pertandingan catur yang lagi anget-anggetnya yaitu sebuah pertandingan yang berlangsung pada round ke-6 Norweges 2024 yang berlangsung tadi malam Saat pecatur terbaik dunia saat ini, Magnus Carlsen sebagai putih bersuah dengan jurah dunia catur saat ini, Ding Liren Magnus Carlsen buka pertarungan dengan retiopening kuda F3, pion D5, pion G3, King Indian Attack Ding Liren merespon dengan kuda F6, gajah G2, pion C4, Magnus Rokade Pion maju ke-6, pion C4 Jika sekarang, Ding Liren menjawab dengan pion makan pion Salah satu parisi lanjutan adalah kuda A3 Pada game aslinya, di posisi ini, Ding Liren memilih merespon dengan mendorong pion C4 Magnus Carlsen mendorong pion ke-3 Kuda keluar ke-6 Pion makan pion Pion hitam Makan pion Pion maju ke-3 Gajah D6 Magnus mengeluarkan kuda B ke-2 Ding Liren lalu Rokade Langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen Adalah kuda ke-5 Dijawab dengan gajah E7 Pion maju ke-4 Benteng B8 Benteng B8 Carlsen menggerakkan sang menteri ke-2 Menteri C7 Magnus Carlsen kemudian fokus menyerang di Sabraja Pion maju ke-4 Pion hitam B5 Pion B3 Pion Pukul pion Dan selama Magnus Carlsen merespon dengan pion B makan pion Ding Liren menggerakkan benteng B6 Carlsen lalu menggerakkan kuda D ke-4 Dijawab dengan kuda Pukul kuda Dan selama kuda putih Menyata kuda Ding Liren menggerakkan gajah Ke-7 Magnus terus mendorong pion F Pion F5 Pion pukul pion Pion putih Makan pion Kuda hitam Lompat ke-5 Disambut Magnus Gajah F4 Ding Liren merespon Pion maju ke-6 Benteng A Ke-1 Gajah Menyata kuda Dan setelah Magnus menjawab Menteri makan gajah Ding Liren menggerakkan gajah Ke-6 Magnus Carlsen menaruh raja ke pojokan Raja H1 Menteri C5 Gajah G3 Benteng C8 Carlsen lalu memarkirkan menteri K2 Budai hitam Parkir Ke-7 Gajah F2 Gajah hitam E5 Magnus Carlsen selanjutnya melakukan skat Gajah terang putih E5 Raja H8 Carlsen kemudian menakut-nakuti tinggirin Menteri meluncur Ke-5 Ing Liren kemudian memilih menarik menteri peta F8 Dijawab Dijawab Magnus Dengan maneuver uklit Henteng E4 Pada posisi ini langkah terbaik yang diserankan oleh komputer Adalah dengan mendorong pion ke-6 Dan jika Magnus melanjutkan Gajah makan pion Ting Liren bisa menjawab dengan Gajah Makan Gajah Benteng makan Gajah Bisa dibalas Kuda E5 Meskipun putih sedikit lebih unggul Namun tentu saja Hitam akan baik-baik saja Yang terjadi pada game maskinya Dalam maneuver benteng putih peta F4 ini Tanpa disangka-sangka Pada posisi ini Ting Liren yang merupakan sang jurah dunia catur saat ini Membuat sebuah blunder yang sungguh-sungguh fatal Ting Liren memilih menginvasi baris kedua Dengan maneuver benteng Ke P2 Langkah ini tentu merupakan sebuah blunder yang sangat-sangat fatal Yang langsung dimanfaatkan oleh seorang Magnus Carlsen Magnus Carlsen pada posisi ini membuat sebuah langkah Yang sungguh-sungguh powerful Yang langsung membuat Ting Liren menyerah Apabila kawan-kawan ingin Silahkan Pause video ini Dan coba temukanlah Langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen Pada posisi ini Magnus Carlsen melakukan taktik pengorbanan menteri Yaitu Menteri makan pion Di H7 Dan setelah langkah ini Ting Liren langsung Menyerah Ting Liren terpaksa menyerah Karena jika permainan dilanjutkan Raja makan menteri Raja makan menteri Akan langsung dibalas oleh Magnus Carlsen Dengan maneuver benteng Ke H4 Terima kasih telah menonton Terima kasih.